Tasik Malaya merupakan wilayah yang terletak di wilayah Tenggara Jawa Barat. Terdiri dari kebupaten dan kota seluas 2708,81 km persegi. Wilayah itu berbatasan langsung dengan majaleng keadaan Ciamis. Dulunya, Tasik Malaya dikenal dengan julukan Mutiara dari Priangan Timur. Selain itu, Tasik Malaya juga dikenal sebagai Delhi Van Japa. Julukan itu disematkan karena kontur sebagian wilayah Tasik Malaya merupakan daerah perbukitan. Terutama di daerah timur mirip dengan Delhi di India. Nama Tasik Malaya sendiri berasal dari kata Tasik yang berarti danau atau laut. Dan malayah yang berarti bertebaran. Karena kebupaten Tasik Malaya memang memiliki banyak danau. Selain beberapa fakta tadi, ada beberapa fakta lain tentang Tasik Malaya yang tak kalah menarik untuk dibahas. Dan berikut 8 fakta menarik Tasik Malaya yang kami rangkum dari berbagai sumber. Kaya akan tempat wisata Keindahan alam yang ditawarkan Tasik Malaya memang tak kalah dari wisata daerah lain. Ada banyak wisata alam yang ada di daerah ini. Di antaranya Gunung Galunggung, Situ Gede, Tonjong Kanyon, Curug Dengdeng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Situ Gede sendiri, seperti dalam pembahasan video kami sebelumnya, yaitu merupakan danau seluas sekitar 47 hektare yang berada tak jauh dari kota Tasik Malaya. Yang berfungsi sebagai sumber irigasi bagi pesawahan di sekitarnya. Di sini para wisatawan dapat berkeliling danau dengan menggunakan perahu yang tersedia dan berfoto dengan latar belakang danau yang luas. Ada pun Gunung Galunggung, yang juga telah kami bahas pada video sebelumnya, adalah gunung berapi yang memiliki ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Tasik Malaya. Memproduksi Kerajinan Tangan Di Tasik Malaya, ada satu daerah yang terkenal dengan berbagai kerajinan tangannya. Daerah itu adalah Raja Pola. Raja Pola sendiri merupakan nama salah satu kecamatan dan lokasinya terletak kurang lebih 12 km di sebelah utara Tasik Malaya. Di sepanjang jalan kecamatan, banyak kiosk-kiosk bertebaran menjajakan produk khas yang hampir semuanya handmade. Kerajinan yang banyak diproduksi di sana, yaitu wanyaman dari bambu, peralatan dan hiasan rumah tangga dan tikar. Juga terdapat berbagai industri kecil yang menghasilkan produk-produk menarik. Seperti Kelom Gelis, Bordir, Batik Tulis, dan Payung Kertas yang dikenal sebagai Payung Tasik. Kuliner Tradisional Nasi Tutuk Oncom Salah satu kuliner khas Tasik Malaya adalah Nasi Tutuk Oncom atau Nasi Teo Tasik. Awalnya, Nasi Tutuk Oncom merupakan makanan harian untuk kelas menengah bawah masyarakat Sunda. Oncom yang merubahan kedelai merupakan makanan asli masyarakat Sunda. Oncom dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk itu, Oncom menjadi lauk-pauk masyarakat kelas menengah bawah pada tahun 1940-an. Dalam bahasa Sunda, tutuk berarti menumbuk. Dan itu merujuk pada cara pembuatan tutuk oncom yang nasinya diaduk serta ditumbuk dengan oncom. Nasi Tutuk Oncom memiliki rasa yang enak, lambat laun, makanan ini naik kelas, dan disukai berbagai kalangan masyarakat. Pusat Keagamaan Besar di Jawa Barat atau Kota Santri Julukan Tasik Malaya yang sering kita dengar adalah Kota Santri, khususnya di era sebelum 1980-an. Itu karena banyak pondok pesantren yang berdiri di hampir semua sudut di kota ini. Bahkan melahirkan tokoh pejuang nasional, diantaranya adalah Zainal Mustafa. Tasik Malaya juga tercatat sebagai salah satu Kota Santri yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan data dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperbaharui pada 16 Februari 2022, jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Tasik Malaya sekitar 1.344 unit dan 243 unit pesantren di kota Tasik Malaya. Apabila dilihat dari jumlah pesantren yang ada, nampaknya sudah menjadi sebuah keharusan suatu kontribusi besar yang diberikan oleh putra-putri Tasik Malaya dalam menjaga moral dan budi pekerti. Terutama kaitannya dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Terdapat perkampungan yang unik Tasik Malaya memiliki sebuah perkampungan tradisional dengan budaya yang unik. Tempat ini dikenal dengan nama Kampung Naga, yang berlokasi di desa Naglasari, tempatnya di sebuah lembah seluas 1,5 hektare di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Lataknya dekat dengan jalan raya yang menghubungkan antara Garut dan Tasik Malaya. Dalam penamaan Naga sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Sunda yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Karena lokasinya yang dihulu sungai Ciwulan dan diapit perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang tengguh adat dan kebiasaan-kebiasaan lama. Rumah-rumah di kampung ini seragam, modelnya sama, bahkan bahan-bahan untuk membuat rumahnya pun sama. Kampung Naga merupakan aset budaya yang sangat berharga bagi Kabupaten Tasik Malaya. Sebutan Kota Pedagang Kredit Tasik Malaya, terutama pada era sebelum 1980-an, dikenal sebagai basis perekonomian rakyat dan usaha kecil menengah. Seperti kerajinan dari bambu, batik, dan payung kertas. Selain itu, kota ini pun dikenal sebagai kota kredit akibat banyaknya pedagang dan perantau dari wilayah ini yang berprofesi sebagai pedagang yang menggunakan sistem kredit. Komoditas kredit umumnya adalah barang-barang kelontong, kebutuhan rumah tangga, hingga pakaian. Namun, sangat disayangkan, seiring dengan kebijakan investasi besar-besaran di era 90-an, potensi ekonomi rakyat di daerah ini cenderung terpinggirkan bahkan tidak diperhatikan. Berkali-kali ganti nama Berdasarkan literatur sejarah, sebelum menjadi Kabupaten Tasik Malaya seperti sekarang, daerah ini semula berbentuk kebuyutan atau tempat keagamaan pada masa pengaruh kebudayaan umat Hindu. Namanya Kabuyutan Galunggung, yang berdiri pada 1111 Masahi. Kabuyutan itu kemudian berubah menjadi sebuah kerajaan yang dibuktikan lewat penemuan Prasasti Geyerhanjuang. Nama Galunggung pun diubah menjadi Sukakerta, yang beribu kota di Rumantak. Raja pertamanya adalah Dewi Citrawati, yang bergelar Batari Hiang Janapati. Sukakerta merupakan cikal bakal kebupaten Sukapura, yang berpusat di Dayah Tengah. Wilayah ini menjadi salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Setelah perjalanan yang sekian lama, pada 26 Juli 1632, Sultan Agung mengangkat Umbul Sukakerta, yakni Kiwarangsa, menjadi Mantri Agung Bupati Sukapura. Tak lama berselang, ibu kota kebupaten dipindahkan ke Sukapura, tepatnya di Lewilowa, yang kini masuk kecamatan Sukaraja. Lalu pada 1913, pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan Tasik Malaya menjadi nama kabupaten menggantikan Sukapura. Momentum perubahan nama ini diabadikan dalam sebuah moto, Tasik Malaya Sukapura ngadaun ngora. Masjid bersejarah yang menjadi ikon Tasik Malaya Masjid Agung Tasik Malaya terletak di sebuah persimpangan Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jalan Dr. Sukarjo, Jalan Yudha Nenggara, dan Jalan Otto Iskandar Dinata. Berdiri di atas lahan seluas 7.215 meter persegi, bangunan ini mendampingi sejarah perkembangan Tasik Malaya. Masjid itu dibangun pada masa kepemimpinan Radin Temenggung Arya Surya Atmaja, seorang bupati semudang pada masanya. Setelah selesai dibangun pada 1888 Masehi, Masjid diserahkan kepada Patihita Sikmalaya yang bernama Radin Demang Sukma Amijaya.